Good evening, Venerable Shale Docarudasini. Today is our opening of our 20th retreat during the Lebaran Holiday Shale. First of all, all of us will pay respect to Venerable Shale. Okay, marilah para yogi kita bersama-sama terlebih dahulu bernama Skara memberikan penghormatan kepada guru pembimbing kita. Mari kita bersama. We can now start with KK. Sekarang para yogi, marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Tik Sarana dan Nawangga Sila kepada yang terhormat Shale Docarudasini. Buku halaman 15. Venerable Shale, would you please all of us would like to request for the Tik Sarana and Nawangga Sila. Okay, so we will start with Namu Tasa. Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Sama Sambut Dasa Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Arahato Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Satu Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Namu Tasa Padawato Termasuk Tasa Padawato Suti Yampi Putthang Taranam Gacchami 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 Amak syaleng. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Adina dana veramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Adina dana veramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan yang tidak suci. Ustafada veramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan yang tidak benar. Suramiraya majapamadadhana. Meramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan. yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Meramani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari makan-makanan pada waktu yang tidak sesuai. Sikha padang samadhyami. Nacagita, wadita, visukadasana, malagandha, vilepana, dharana, mandana, vipusanadhana, Wera mani sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat, serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Uca sayana, bahasayana, veramani, sikha padang samadhyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Mita sahagatena setasa sabapanaputesu krikswa viharanam samadhyami. Aku bertekad melatih diri, untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Idamme silam, idangme silam. Magha palanya nasa, magha palanya nasa. Bacayo, pacayo, pacayo, hotu, hotu, abamadena, tambatitha, amasyalih, satu, satu, satu. Namaskara. Namaskara. Instruksi dari yang terhormat, saya Lido Canggu. Venerable Shale, would you please give us the instruction of practicing the Vipassana meditation? Please, Shale. Selamat petang untuk semuanya. Pertama-tama, yang terhormat Shale Docaru akan menyampaikan selamat datang pada Anda sekalian untuk mengikuti retret 10 hari ini. Pertama-tama, yang terhormat Shale Docaru akan mengikuti retret 10 hari ini. One get ready, dirty again. That one has to shower again another day. One has to keep again and again. Dirt and thread comes again and again. In this way, one has to keep on cleaning, showering, washing. In order to keep one's body clean. Setiap orang, setiap hari harus mandi untuk membersihkan dirinya sendiri. Mandi sebanyak satu kali saja tidaklah cukup. Setiap hari, orang harus mandi karena badannya akan menjadi kotor lagi. Jadi, orang harus setiap kali mandi lagi dan lagi di keesokan harinya. Harus dilakukan setiap kali karena kotor ini menjadi kotor ini terjadi terus-menerus. Dan orang harus menjaga dirinya untuk tetap bersih. Ia harus mandi, ia harus mencuci, ia harus membuat tubuhnya ini menjadi bersih. Just like we take shower regularly, we also wash our clothes regularly. In order to keep our body clean and sanitized. But some, they only mind their body in order to keep the body clean. But some, they do not take time to clean the mind. Seperti ketika kita mandi secara teratur, kemudian kita mencuci baju kita juga secara teratur untuk menjaga kebersihan dan sanitasi dari tubuh kita ini. Tetapi, ada beberapa yang hanya peduli untuk membersihkan tubuhnya saja. Beberapa sama sekali tidak mengambil waktu untuk memperhatikan batin mereka. Even though one does not see with their eyes, one may not see their eyes, how one's mind can get dirty. If we do not clean the mind, the mind can get dirty, polluted. The dirt and pollution in the mind cause a lot of dead consequences than the unclean body. Meskipun orang tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tetapi orang bisa melihat dengan matanya bahwa kesadaran seseorang itu bisa menjadi kotor. Jika seseorang tidak membersihkan, tidak memurnikan kesadarannya ini dari kekotoran-kekotoran dan polusi, maka kekotoran-kekotoran dan polusi batin ini bisa menimbulkan banyak sekali konsekuensi jika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tubuh. Just as we need to take a shower, just as we need to wash the clothes, in the same way, in order to keep ourselves clean. We need to clean our bodily behavior, verbal behavior, and mental behavior regularly, again and again, in order to keep ourselves clean. Seperti kita perlu untuk mengamati batin kita, seperti halnya kita harus menjaga diri kita untuk tetap bersih, maka kita setiap saat ini perlu untuk menjaga, untuk membersihkan perilaku melalui tubuh kita, perilaku melalui ucapan kita, dan perilaku melalui mental kita, dilakukan setiap saat lagi dan lagi untuk menjaganya menjadi bersih. So, how do we watch or how do we clean our bodily activity, verbal activity? We observe precepts. Just now the yogis have taken nine precepts. Meskipun kita harus selalu membersihkan diri kita, kita juga harus memperhatikan tindakan melalui jasmani dan ucapan kita. Dan ini telah para yogi lakukan dengan mengambil moralitas, mengambil sila. Dalam hal ini para yogi telah mengambil sembilan sila. Dengan mengambil sembilan sila ini, dengan mengelaksanakan sila ini, maka seseorang membersihkan perilaku melalui tubuhnya. Terima kasih telah menonton! 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 Ketidakmurnian pada mental atau batin ini bisa menyebabkan timbulnya perilaku-perilaku buruk melalui tubuh dan ucapan. Sila saja tidaklah mencukupi. Jika masih tetap ada kekotoran mental, maka tetap saja orang bisa melakukan pelanggaran melalui badan jasmani maupun ucapan. Oleh karena itu, seseorang juga perlu untuk membersihkan batin atau kesadarannya. Jika kesadaran atau batin ini murni, maka ia tidak akan melakukan kesalahan. Terima kasih telah menonton! It means that if the mind is dirty and polluted, no assistance, no destiny is affected. Tadi yang terhormat Syarito Daru telah menyebutkan kalimat dalam bahasa Pali yang artinya kira-kira adalah ketika batin atau kesadaran ini kotor, tercemar, maka keberadaan di alam yang rendah adalah tujuannya. So, if there are pollutant in the mind, if the mind is dirty, polluted, with impurity, success, loba, grief, dosa, anger, moha, delusion, there can be, there will be wrongdoing by body and speech based on the pollutant. And thus, it will lead to bad consequences in this life as well as in the next life, one will be born into low existence. Because of the mental impurity, one's body and speech, one's body and speech will be wrong, there will be wrongdoing by body and speech that cause suffering in the person's body and mind in this life, as well as well as per day others. And not in this life also, there will be suffering in the body and mind as well as per day others. But in the next existence also, the person will end up in low existence. So, that's why it is very important to cut the root in order to remove the suffering in the body and mind of the person, And not to hurt others by one's wrongdoing. In this way, one should get rid of this mental impurity for oneself, for others in this life, as well as in order to have good assistance in the next life. Jika kekotoran yang ada di dalam batin atau mental, ketika kesadaran atau batin ini kotor dan terpolusi dengan loba, keserakahan, dosa, kebencian, moha, hayalan, maka seseorang akan bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui tubuh maupun ucapannya karena kesadarannya yang terpolusi atau kesadarannya yang kotor ini. Yang akan membawa pada keberadaan yang akan membawa pada akibat-akibat buruk pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Yang juga akan membawa kelahiran di kelahiran yang rendah pada kehidupan yang akan datang. Karena ketidakmurnian dari batin atau mental ini, maka kesalahan perbuatan melalui jasmani dan utapan akan bisa menyebabkan penderitaan bagi batin dan jasmaninya untuk diri sendiri dan juga akan bisa melukai pihak yang lain. Di dalam kehidupan sekarang melukai dirinya sendiri ataupun pihak lain, juga di dalam kehidupan yang akan datang, orang akan berakhir di kehidupan yang rendah. Oleh karena itu sangatlah penting untuk memotong akar-akar kejahatan ini untuk mencabut atau menyingkirkan penderitaan batin dan jasmani. Agar tidak melakukan kesalahan kepada yang lain, tidak melukai yang lain dengan perbuatan-perbuatan buruk. Kita, orang harus berusaha untuk membebaskan dirinya dari kekotoran-kekotoran mental, baik untuk diri sendiri maupun untuk pihak lain. Sehingga bisa membawa kebahagiaan pada kehidupan sekarang ini maupun di kehidupan yang akan datang. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! meditasi jalan. Meditasi jalan ini bukanlah semacam olahraga, tetapi kita harus mempraktekkan perhatian murni di dalam meditasi jalan ini. Meditasi jalan ini sangat membantu kalau kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukan meditasi duduk. Karena di dalam meditasi jalan ini bisa menggerakkan usaha yang diperlukan di dalam praktek. Juga diperlukan sati dan juga bisa untuk mengembangkan sati dan samadhi agar bisa berkembang dengan baik. Maka kita harus melakukan meditasi jalan dengan baik. Just now yogis have been listening to the instruction tape. So now I will be reminding or giving some reminder of how one should be practicing. In the walking meditation, yogis walk to and throw and yogis to this space that is about 15 or 20 steps. During walking meditation, yogis keep the body straight, also the head straight, but keeping the eyes down. Baru saja para yogis menyimak instruksi meditasi. Sekarang yang terhormat Shale akan mengingatkan kembali. Shale akan memberikan pengingat bagaimana seseorang mempraktekan meditasi. Di dalam praktek meditasi jalan, para yogi harus berjalan bolak-balik kira-kira berjarak 15 sampai 20 langkah kaki. Pada saat para yogi melakukan meditasi jalan, tubuh ini haruslah tegak. juga kepala harus ditegakkan. Hanya pandangan mata saja yang melihat ke bawah. It is important to keep the eyes down. During the walking meditation as well as the daily activities, yogis should be keeping the eyes down at all times. And during walking meditation, yogis should be keeping the eyes down, looking only about six feet ahead of where one is going. And do not pay attention to what one sees on the ground. Perlu diperhatikan bahwa pada saat melakukan meditasi jalan, pandangan mata para yogi harus selalu melihat ke bawah. Juga pada saat yogi melakukan kegiatan sehari-hari. Yogi, para yogi harus selalu menjaga pandangan matanya melihat ke bawah. Di setiap saat harus demikian. Para yogi pada saat melakukan meditasi jalan, melabuhkan pandangan matanya ke bawah, melihat kira-kira sejauh enam kaki ke depan. Di mana ia menuju. Apa yang dilihat di sekitarnya, janganlah diperhatikan. Keep the eyes down, looking only six feet ahead, not paying attention to what one sees. It helps the yogi to be concentrated on the wakai meditation. During the wakai meditation, the main focus of attention is on the foot that is making the step. Melabuhkan pandangan mata ke bawah, kemudian melihat hanya enam kaki ke depan, kemudian tidak memperhatikan pada apa yang dilihat. Ini akan membantu para yogi untuk mengembangkan konsentrasi pada saat melakukan meditasi jalan. Pada saat para yogi melakukan meditasi jalan, fokus utama adalah pada kaki, pada langkah kaki para yogi. Keep the hands collected either at the front or at the back so that the straying hands won't distract one's attention. In order to avoid it, it's better to keep the hands connected at the front or at the back so that it will be easier to keep focus on the foot that is making the step. In the beginning of the walking period, one does one step walking, right, left. When the right foot makes a step, then yogi makes a soft mental note, right. When the left foot makes a step, yogi makes a soft mental note, left. In this way, in the beginning of the walking period, jogging, note, right, left. It is important that the noting is concurrent with the set. Kemudian, para yogi harus mengunci tangan menjadi satu, boleh di depan ataupun di belakang. Karena ketika tangan berayun akan menimbulkan gangguan bagi para yogi. Oleh karena itu, adalah lebih baik untuk menyatukannya, menyatukan kedua tangan di depan ataupun di belakang. Agar para yogi lebih mudah untuk memfokuskan pada langkah kaki, pada kaki dan langkah kaki para yogi. Pada awal meditasi jalan, seorang-seorang yogi melakukan meditasi jalan dengan satu langkah, yaitu kanan-kiri. Ketika melangkahkan kaki kanan, para yogi harus melakukan pengamatan lembut secara mental, sebut sebagai kanan. Kemudian, ketika kaki kiri bergerak, para yogi melakukan pengamatan mental secara lembut sebagai kiri. Di awal meditasi jalan, para yogi melakukan pengamatan pencatatan mental atau pengamatan kanan-kiri. Yogi perlu untuk melakukan, yogi pada saat melakukan meditasi jalan ini, perlu untuk memperhatikan agar langkah kaki dan pencatatan ini adalah berbarengan. In order to be mindful of every step, yogi should put effort in noting. yogi should put effort in order to note the step, be mindful of the step so that the noting and the step will be concurrent. In this way, note right, left, right, left. And when the yogi comes to the end of the leg, as the yogi stop, note standing, standing. Be mindful of the whole body standing, noted as standing, standing. The intention to turn, noted as wanting to turn, wanting to turn. The actual turning, be mindful as turning, turning, turning. Agar para yogi bisa berperhatian penuh terhadap setiap langkah yang dilakukan, maka para yogi haruslah melakukan pengerahan usaha pada saat melakukan pencatatan atau pengamatan. Pengerahan usaha ini adalah agar kesadaran betul-betul bersama langkah kakinya. Sehingga pada waktu itu ketika melakukan pencatatan dan melangkahkan kaki, ini betul-betul bisa bersamaan. Dan melakukan pencatatan sebagai kanan-kiri, kanan-kiri. Lalu pada saat yogi sampai pada di ujung jalur jalan, yogi harus berhenti terlebih dahulu. Kemudian mengamati sebagai berdiri, berdiri, berdiri. Kemudian pada saat badan tubuh ini berdiri, akan berputar, maka para yogi harus mengamati kehendak terlebih dahulu. Ingin berputar, kemudian pada saat terjadinya putaran yang sesungguhnya, para yogi harus berperhatian murni dan melakukan pengamatan sebagai berputar, berputar, berputar. And again, yogi walk, right, left, right, left. So this is for the first part of the walking period. As the mind calms down after 10 or 15 minutes, yogi goes on to two-step walking. Lifting. Lifting and placing. When the foot lifts the ground, note it as lifting. When the foot is released all the way until it touches and presses on the ground, this whole step is placing. In this way, yogi has to note lifting, placing, lifting, placing. Kemudian para yogi setelah menghadap jalur jalan lagi, melanjutkan berjalan kanan-kiri, kanan-kiri. Ini adalah jalan dengan satu langkah atau satu tahap. Kemudian ketika kesadaran menjadi lebih tenang setelah kira-kira 10 atau 15 menit, yogi bisa melanjutkan meditasi jalan dengan mengambil dua langkah. Yaitu angkat, letakkan. Pada waktu para yogi mengangkat kaki sampai ia terangkat, itu diamati sebagai angkat. Kemudian ketika kaki mulai turun sampai meletakkan, saat itu diamati sebagai letakkan. Jadi para yogi melakukan pengamatan dengan angkat, letakkan. Angkat, letakkan. Untuk pengamatan dengan jalan lagi, yogi mencoba untuk mengambil dua langkah. Jalan lagi, yogi mencoba untuk mengambil dua langkah, mencoba untuk mengambil dua langkah. Ia mencoba untuk mengambil dua langkah. Lampir, wajah, wajah. Lifting, moving, placing So when the mind comes down One can go on to three-step walking But for beginners If lifting and placing Two-step walking One can still keep on Lifting, lifting, placing for beginners But for yogis who have been practicing For quite some time They can go on to lifting, moving, placing Three-step walking For the last part of walking meditation Untuk para pemula Bisa menyelesaikan Terus melakukan meditasi jalan ini Dengan pengamatan Angkat, letakkan Angkat, letakkan Tetapi bagi para yogis Sudah pernah praktek sebelumnya Setelah melakukan dua langkah Yaitu angkat, letakkan Selama 10 sampai 15 menit Yogi bisa melanjutkan Melakukan meditasi jalan Dengan pengamatan tiga langkah Yaitu angkat, gerak, letakkan Angkat, gerak, letakkan Yogi bisa Beralih ke Pengamatan Pencatatan atau pengamatan Tiga step ini Setelah Kesadarannya menjadi tenang Sekali lagi Jalito Caru mengingatkan Bagi para pemula Bisa tetap melakukan Meditasi jalan Dengan dua langkah Yaitu angkat, letakkan Bagi mereka Yang sudah pernah praktek sebelumnya Maka bisa melanjutkan Maka bisa melanjutkan pada Tiga langkah Yaitu Angkat Bergerak Letakkan Angkat Maju Letakkan Ini adalah Bagian Terakhir Dari Meditasi jalan After The walking Meditation Has been Finished When it is Time To do Sitting Meditation When the Yogi Walks To the Sitting Place Be mindful Of every Step When the Yogi Arise At the Sitting Place Note Standing Standing When seeing The cushions Looking Seeing Intention To sit Wanting To sit Wanting To sit Actual Sitting Be mindful Of the Whole Body Sitting Noted As Sitting 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 Down Stage By Stage Noting Sitting Sitting And after Yogi Has Sit Bowing Also Lifting The Hands Bowing Be Mindful Arraising Hands And Feet Be Mindful Moving Moving Setelah Para Yogi Menyelesaikan Meditasi Jalan Maka Saatnya Bagi para Yogi Untuk melakukan Meditasi Duduk Ketika Yogi Berjalan Menuju Ketempat Untuk Melakukan Meditasi Duduk Maka Yogi Harus Berperhatian Murni Terhadap Setiap Langkah Yang Dilakukannya Sampai Tiba Di tempat Ia akan Melakukan Meditasi Duduk Dan disana Terlebih dahulu Ia mengamati Sebagai Berdiri Berdiri Kemudian Ketika Yogi Melihat Matras Ia Mengamati Sebagai Melihat Lalu Ketika Ada Keinginan Untuk Duduk Amati Keinginan Untuk Duduk Ingin Duduk Ingin Duduk Lalu Pada Saat Pergerakan Dari Duduk Itu Sendiri Terjadi Semua Perubahan Posisi Dari Tubuh Ini Haruslah Dilakukan Dengan Pengamatan Misalnya Keinginan Untuk Duduk Kemudian Waktu Duduk Terjadinya Duduk Yang Sebenarnya Duduk 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 Harus Dilakukan Dengan Pengamatan Kemudian Pada Waktu Para Yogi Akan Bernama Skara Ini Pun Juga Harus Dilakukan Dengan Pengamatan Ketika Menggerakkan Tangan Kemudian Ini Harus Dilakukan Dengan Perhatian Murni Demikian Pula Ketika Para Yogi Mengatur Posisi Tangan Dan Duduk Untuk Melakukan Meditasi Duduk Harus Diamati Diamati Bisa Dengan Pengamatan Sebagai Bergerak 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 Abidasi Bergerak Bowing After Arraising The feet And The hands You can Sit Straight Keeping Your Hand Right Hand On The Left Nga T ignition Sit Straight Not Too Stiff Not Too Relax Your Right Hand Hand on your left, lung touching, keep the eye closed, breathe normally, and keep focus of attention on the abdomen. Hand on your left. Kedua tangannya, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Diletakkan dalam posisi tidak tegang tetapi nyaman. Kemudian para yogi harus menjamkan mata dan bernafas secara normal serta memusatkan perhatian di area perut. Breathing normally, keep the mind on the abdomen. When the abdomen rises, make a soft mental nose rising. When the abdomen falls, make a soft mental nose falling. Kemudian para yogi haruslah bernafas secara normal dan mengarahkan perhatian, mengarahkan kesadaran para yogi di area perut. Kemudian di area perut itu, ketika perut mengembang, para yogi amati sebagai kembang. Kemudian ketika perut itu jatuh atau turun, yogi amati sebagai kempis. In this way, make the effort to be noting, rising, falling, rising, falling. So that the mindfulness and the rising, falling will be concurrent, rising, falling. Dengan cara ini, para yogi harus mengerahkan usaha untuk melakukan pencatatan, pengamatan, kembang, kempis. Kembang, kempis. Sehingga, perhatian murni dan gerakan kembang dan kempis ini bisa bersamaan. If the rising, falling is not clear, one can put the hand on the abdomen and note rising, falling, rising, falling. Ketika para yogi merasakan bahwa gerakan kembang dan kempisnya perut ini tidak jelas, maka para yogi bisa meletakkan tangan di area perut Anda dan pada saat itu mulai melakukan pengamatan sebagai kembang, kempis. For yogi who have been practicing other method before, if they get mixed up with what they have been practicing, if they are not able to note rising, falling, if they get mixed up, they can be noting, sitting, touching as the primary object. Sitting, be mindful of the whole body, sitting, the legs cross, the upper body upright. Keep the awareness on the whole body, sitting, note it as sitting, sitting, touching. Be mindful of the buttock and the cushion, touching as touching, sitting, touching. And the two hands touching, and the two hands touching as touching. In this way, for yogi who get mixed up, can be noting, sitting, touching as the primary object. Sitting, be mindful of the whole body, sitting, touching. Between the buttock and the cushion, touching, and alternately, one can also be noting, touching of the two hands as touching. In this way, sitting, touching, sitting, touching. And when rising, falling becomes obvious, one can be noting, rising, falling. Para yogi, bagi para yogi yang telah pernah mempraktekkan meditasi dengan cara yang lain, mungkin bisa menjadi tercampur dengan praktek yang dilakukan ini. Ketika para yogi yang merasa tercampur tidak bisa melihat gerakan kembang dan kempis ini, maka bagi yogi itu bisa mengambil objek sekunder, yaitu duduk sentuh. Yang dimaksudkan dengan pengamatan terhadap duduk di sini adalah seluruh tubuh bagian atas dalam posisi tegak. Pada waktu itu, yogi lakukan pengamatan sebagai duduk. Kemudian, ketika para yogi mengamati berperhatian murni pada sentuhan di pantat dengan matras, maka dengan cara itu yogi bisa melakukan pengamatan sebagai duduk sentuh, duduk sentuh. Dengan cara inilah, bagi yogi yang tercampur di dalam praktek meditasi duduk ini, bisa mengambil pengamatan dengan duduk sentuh, duduk sentuh, sebagai objek dasar Anda. Yang sekali lagi, yang dimaksudkan dengan duduk adalah keseluruhan tubuh ini duduk, Kemudian, pengamatan pada sentuh adalah sentuhan antara pantat dengan matras, atau bisa juga sentuhan kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan tadi. Ketika gerakan kembang dan kempis menjadi jelas kembali, maka para yogi bisa melakukan pengamatan sebagai kembang kempis. In this way, yogi can be noting, rising, falling, or sitting touching as the primary object. Jogi has to make efforts in noting the primary object, keeping the mindfulness on the primary object so that the noting and the object will be concurrent. After noting the primary object for some time, there might be secondary objects that come obvious. For example, while noting the primary object, if thought arises, if the thought distracts the mind away, thought is an object that has to be noted if it becomes obvious. Noted as thinking, thinking. After noting thinking, thinking, usually the thought goes away, then go back to the primary object, rising, falling, or the day touching. Dengan cara itulah, para yogi bisa melakukan pengamatan pencatatan sebagai kembang kempis atau duduk sentuh sebagai objek dasar mereka. Para yogi harus mengerahkan usaha untuk tetap memegang pada objek utamanya tadi. Ketika melakukan pengamatan sehingga pengamatan dan objeknya ini bisa bersama. Setelah melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap objek dasar ini bisa muncul objek sekunder. Misalnya ketika para yogi melakukan pengamatan terhadap objek dasar muncul bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu. Pikiran ini haruslah dicatat ketika ia tampak jelas. Harus diamati sebagai berpikir, berpikir, berpikir. Biasanya dengan pengamatan itu maka pikiran tadi akan menyinggir. Setelah pikiran, setelah kesadaran tidak berpikir lagi, maka harus dikembalikan pada gerakan kembang, kempis, ataupun duduk sentuh. Terima kasih telah menonton! Ketika yogi melakukan pengamatan terhadap objek dasar, kemudian ketika yogi melakukan pengamatan terhadap objek dasar, ketika objek sekunder muncul seperti misalnya ada rasa nyeri atau ada rasa sakit. Ketika rasa sakit itu jelas, maka yogi harus melakukan pencatatan atau pengamatan terhadap rasa sakit itu. Para yogi harus menempatkan kesadaran di tempat di mana rasa sakit itu muncul, kemudian melakukan pengamatan sebagai sakit-sakit-sakit. Ketika rasa sakit itu lenyap, maka yogi harus kembali ke objek gerakan kembang, kempis, ataupun ke duduk sentuh. Or, if there are feelings in the mind that becomes obvious, such as sadness, If sadness arises, noted as sad, 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 and then come back to rising, falling. If happiness arises, noted as happy, happy, then come back to rising, falling, or sitting, touching. Atau ketika muncul perasaan di dalam kesadaran para yogi, dan perasaan itu jelas, seperti misalnya kesedihan, maka para yogi harus melakukan pencatatan, pengamatan sebagai sedih, sedih, sedih. Setelah itu kembali ke gerakan kembang dan kepis. Jika muncul rasa bahagia, maka para yogi pun harus melakukan pengamatan sebagai bahagia-bahagia. Setelah itu kembali lagi pada gerakan kembang dan kepisnya perut, atau pada jek duduk sentuh. Or at times, there can be mental images that arise. When mental images distract your mind, no matter what it is, just simply note it as seeing, seeing a few times, and then come back to the primary object. at times when the mind is distracted by hearing, do not pay attention to what the sound is about, just note it as hearing, hearing a few times, and then come back to the primary object, rising, falling, or sitting, touching. Atau keadaan tala bisa terjadi muncul gambaran-gambaran mental. Ketika muncul gambaran-gambaran mental itu, dan gambaran mental itu mengganggu, maka para yogi harus melakukan pencatatan sebagai melihat, melihat, melihat. Setelah itu kembali lagi ke objek dasarnya, objek dasar Anda. Ketika kesadaran Anda mendengar sesuatu, maka pada saat itu Anda jangan memperhatikan pada suara, tetapi Anda mengamati pada sentuhan pendengaran ini, yaitu sebagai dengar-dengar. Setelah itu kembali pada gerakan kembang dan kembisnya perut, ataupun duduk senang. So these are the main points that yogi would be noting in the meditation. So by now, I think you have now understood how one should be practicing in the walking meditation, in the today meditation. Inilah hal-hal utama yang para yogi harus lakukan pencatatan atau pengamatan pada saat mempraktekan meditasi. Shalim mengatakan bahwa beliau yakin Anda sekarang sudah mengetahui bagaimana Anda harus mempraktekan meditasi jalan maupun meditasi duduk. So may the yogi be able to practice smoothly, making efforts in order to be able to note the object that is arising at the present moment so that the mindfulness will be concurrent with the object, keeping, noting the object one after another, moment by moment, so that the mindfulness will be continuous. As the mindfulness is continuous, concentration will also be continuous. Mindfulness and concentration will become stronger and stronger if the yogi is keeping continuity in noting the object. And yogi will discern the nature of the object. So may you all be able to practice smoothly. May you all be able to gain wisdom from this meditation practice and finally reach your goal in the meditation practice. Sadu 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 Para yogi Malido Charu mengharapkan agar para yogi bisa mempraktekan meditasi ini dengan lancar kemudian para yogi mengerahkan usaha agar bisa melakukan pencatatan, pengamatan terhadap objek apapun yang muncul sehingga para yogi bisa melakukan pengamatan agar perhatian murninya bersamaan dengan objek. Ketika para yogi melakukan pengamatan lakukanlah pengamatan ini dari satu objek ke objek yang lainnya dari satu saat ke saat berikutnya. Ketika perhatian murni para yogi bisa berlangsung terus-menerus dengan perhatian murni yang terus-menerus ini konsentrasi pun akan menjadi berkesinambungan. Dengan perhatian murni dan konsentrasi yang menjadi lebih kuat maka para yogi bisa tetap selalu melanjutkan untuk melakukan pengamatan terhadap objek apapun yang muncul sehingga para yogi bisa melihat sifat sejati dari objek yang diamati. Syaledo Charu berharap agar para yogi bisa praktek dengan lancar dan bisa mencapai kebijaksanaan dari praktek meditasi ini untuk mencapai tujuan akhir para yogi. sadu 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 namaskara kepada para yogi dimohon tetap bersikap anjali karena yang terhormat Syaledo Charu akan segera meninggalkan Zoom meeting ini venerable Charle thank you so very much venerable Charle with full respect we thank Charle for this instruction sadu 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 sadu